Sosok Kapolresta Barelang yang terdiam saat Bang Long tolak buka baju saat ditangkap Demorempang. Di tengah konflik relokasi Pulau Rempang, nama Bang Long menjadi sorotan publik lantaran aksinya saat orasi. Bang Long termasuk salah satu dari 43 orang yang ditangkap polisi karena dianggap provokator. Meski begitu, Bang Long dianggap sebagai pahlawan rempang lantaran sebagai orator dalam aksi demonstrasi hingga sempat membuat Kapolresta diang. Salah satu akun TikTok, Ihwan Siregan mengunggah momen Bang Long diamankan oleh aparat. Dalam video itu terlihat Bang Long duduk bersama rekan-rekan seperjuangannya yang sudah dalam keadaan telanjang dada. Namun pria berambut gondrong itu menolak untuk membuka baju. Ia merupakan satu-satunya yang menolak membuka baju di hadapan Kapolresta Barrelang Kombespol Nugroho. Aksi Bang Long itu sempat membuat Kapolresta terdiam. Bahkan Kapolresta Barrelang melarang orang yang mendesak meminta Bang Long untuk membuka bajunya. Sosok Kapolresta Barrelang Kombespol Nugroho pun kini menjadi sorotan. Komisaris Besar Polisi atau Kombespol Nugroho Tri Nuryanto adalah seorang perwira menengah di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Polri, Kombes Nugroho Tri diamanakan untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Risor Kota Barrelang. Ia sudah menduduki posisi sebagai Kapolresta Barrelang sejak Januari 2022. Kala itu Nugroho menggantikan posisi Kombespol Yos Guntur. Kombes Nugroho Tri lahir di Madiun, Jawa Timur. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000. Nama lengkapnya adalah Kombespol Nugroho Tri Nuryanto SH SIK MH. Karir Kombes Nugroho sudah cukup malang belintang di dalam Kepolisian Tanah Air. Sejumlah jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Sepanjang karirnya, Nugroho pernah menjadi Kapolrest Binjai. Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Komandan Batalion A Brimo Polda Sumut. Tak sampai di situ, Nugroho juga pernah menjadi Wadansat Brimo Polda Jateng. Setelah itu, pada Januari 2022, Kombes Nugroho Tri Nuryanto diangkat penjabat sebagai Kapolresta Barelang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.